Di Dusun Ponggol, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, ada seorang pengeracin batok dan kayu bernama Bapak Jainal Arifin. Lelaki itu berusia 43 tahun, biasa dipanggil Pak Ipin. Pak Ipin memulai usaha pengolahan limbah pada tahun 2009. Bapak dua anak ini hingga sekarang masih mengembangkan produknya berupa kerajinan tangan yang berbahan dasar limbah kayu dan batok kelapa. Di tempat yang sederhana inilah Pak Ipin bekerja. Pak Ipin mulai bekerja pukul 8 sampai pukul 4 sore. Biasanya, Pak Ipin melanjutkan pekerjaannya pada malam hari. Awal mulainya saya berjual amplas, namun waktu itu saya belum tikar. Terus saya berinisiatif untuk mencari uang dengan modal yang sedikit, namun penghasilan lumayan. Terus saya lihat-lihat kerajinan, saya coba membuat kerajinan dari batok dan kayu. Kita meniru kerajinan yang ada di pucang, terus kita kembangkan sendiri. Bahan utama yang digunakan Pak Ipin adalah batok dan kayu. Biasanya Pak Ipin mendapatkan pasokan batok dari salah satu tetangganya. Batok yang digunakan adalah batok yang sudah tua dan utuh. Hal ini dimaksudkan agar ukurannya sesuai dengan barang yang akan diproduksi. Sedangkan untuk bahan kayu, Pak Ipin biasanya menggunakan kayu mahoni, jati, dan kelapa untuk membuat produknya. Salah satu produk Pak Ipin adalah teko. Berikut cara pembuatan teko. Langkah pertama dalam pembuatan teko adalah menggambar pola pada kayu. Setelah pola selesai dibuat, kemudian potong kayu sesuai dengan pola. Kayu yang sudah dipotong lalu diamplas menggunakan amplas nomor 40 sampai kehalusan level 400. Langkah selanjutnya, batok dan kayu dilubangi menggunakan bur. Setelah semua tahapan dilakukan dan bagian-bagiannya sudah rapi, maka langkah selanjutnya adalah pengeleman atau penyatuan. Tahapan terakhir atau finishingnya, teko yang sudah jadi dirangsol agar warnanya mengkilap dan lebih tahan lama. Suka-dukanya kalau kita punya order, banyak sukanya kalau nggak ada order kita ya coba ini aja, mengerjakan kerajinan yang untuk pasaran lokal. Produk yang dihasilkan Pak Ipin bervariatif, seperti sendok makan, sendok sayur, garpu, cangkir, mangkuk, tempat tisu, dan teko. Selain alat rumah tangga, Pak Ipin juga menerima pesanan berbagai barang yang bisa dibuat dengan batok kelapa dan kayu, seperti bandol kunci, pernak perni, dan souvenir. Harga yang dibendol pun sangat terjangkau. Untuk harga sendok, Rp3.000 per buah. Harga mangkuk, Rp9.000 per buah. Harga cangkir, Rp10.000 per buah. Sedangkan harga teko, Rp35.000 per buah. Penentuan harga kerajinan tersebut bergantung pada tingkat kesulitan saat proses produksi. Dengan modal awal Rp500.000, kini Pak Ipin mampu mencapai omset Rp3.000.000 per bulan. Rencana kedepannya kita ingin menembus pasar ke luar negeri. Cuman untuk waktu ini kita belum mampu untuk kapasitas. Pemasaran produk Pak Ipin tidak hanya kawasan lokal seperti Jogja dan Bali, namun kini sudah mulai dikenal pasar internasional, seperti Perancis, Malaysia, dan Hongkong. Dengan tekad dan semangat yang kuat, timbah juga dapat dimanfaatkan menjadi barang kerajinan yang menambah nilai ekonomis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!